Ada gak nih yang suka bingung besok tuh masak apa ya? Jujur sebenernya kita tuh sama guys, aku tuh suka muter otak kira-kira besok masak apa? Besoknya lagi masak apa? Dan hari ini menunya aku mau tumis toge pake kol dibuat pedes Nah kolnya ini dipotong-potong Kalau aku potongnya gak usah terlalu tipis jadi sedang aja Terus aku juga beli ikan, ini ikan apa ya tadi? Ikan bawal, bawal hitam ya namanya Kalo bawal putih tuh harganya lebih mahal tapi lebih enak kan? Aku pake bumbu instan ikan goreng aja Abis itu kita balur-balurin deh Mau buat bumbu untuk tumisan toge sama kol Pake bawang merah, bawang putih Habis itu cabai rawit, cabai keriting, sama terasi Uleknya cukup di ulek-ule kasar aja Nah ini kita sisihin dulu Sekarang aku mau goreng ikan Ini kan tadi aku udah marinasi tuh, bumbunya udah meresap guys Aku suka kalo ikan tuh digorengnya agak kering Nah kayak gini nih Habis goreng ikan baru aku numis sayur Ini masukin bumbunya dulu, habis itu terimedan Kalo pake terimedan itu enak banget guys Atau gak pake udang kering atau ebi itu Mantul banget lah Tambahin penyedap, udah tinggal kita aduk-aduk aja Gak usah sampe terlalu lama, takutnya nanti dia layu Nah pas banget tuh kayak gini, masih seger Terus kalo dimakan tuh kerenyes-kerenyes gitu guys Kalo ini aku buat sambel korek Pake cabai sama bawang putih Terus dinamin minyak panas Biar seger boleh tambahin jeruk Abis itu kasih garam sama penyedak Sambel kayak gini aja udah enak banget guys Udah selesai deh masaknya Kalo di video keliatannya kayak set-set-set selesai ya Hasilnya masaknya ini riwoh banget Tapi terbayarkan sih sama rasanya Selain coba guys, see you, bye-bye Sering banget yang komen kayak gini Kalo habis masak, aku tuh udah kenyang sendiri kak Liat masakan aku Beda banget sama aku yang tetap semangat Buat makan masakan aku sendiri guys Kayak hari ini aku mau masak tumis daun singkong Pindang tongkol Aduh ini enak banget Menu-menu rumahan sederhana itu udah memang paling mantul ya Daun singkongnya ini mau aku rebus dulu Tadi air rebusannya aku kasih minyak goreng sedikit Daun singkongnya udah lumayan empuk Jadi aku angkat terus ditirisin Abis itu aku lanjut lagi mau masak tongkolnya Ini aku pake air fryer aja guys Biar aku bisa sambil ngerjain yang lain Pas tongkolnya tuh dimasak Ini salah satu air fryer terbarunya Raffel Yang emang cakep banget Kalian liat itu warnanya estetik banget kan Bisa atur suhu, atur timer Jadi bisa kita tinggal Nah ini sambil nunggu tongkolnya masak Aku mau buat bumbu buat tempe mendoan Semua bumbu-bumbunya nih aku campurin Terus kasih air Habis itu tempe mendoannya nih direndam sebentar Terus aku angkat Sisa rendaman tempenya tadi tuh kita buat campuran tepungnya ya Udah masuk semua bahan-bahannya Tambahin air lagi biar adonannya tuh pas Tinggal goreng deh Udah nih tempe mendoan cakep amat ya Nih kita angkat dulu biar dia tuh gak gosong Terus kan tempe mendoan aku udah mateng Tongkol aku juga udah mateng Tongkolnya aku suir-suirin dulu Sambil dipisahin tulang-tulangnya tuh Setelah itu daun singkongnya kita iris-iris Habis itu baru deh kita tumis bumbunya ya Bahan udah masuk Tumis sebentar sampe wangi Lanjut masukkan tongkol Tongkol udah masuk Tumis 2 menit Habis itu masukkan lagi Potongan tadi tuh daun singkongnya Tambahin air sedikit boleh Kasih garam penyedap Sesuai selera kalian Daun singkong itu biar gak ada pindang tongkolnya Ditumis biasa juga tetep enak guys Sekarang mari kita makan Jujur aku tuh udah lapar Jadi selesai masak Cuci piring Habis itu aku langsung makan tuh Sama suami Terus ada aku Udah ini tuh paling mantep Kita makan bareng-bareng kayak gini Hmm besok aku masak apa lagi ya Tunggu video selanjutnya guys Bye Tumis bayam pedas ini enak banget Ada yang pernah nyoba gak sih tumis bayam Soalnya aku bosen di seru bening Yaudah aku tumis Aku hari ini masaknya ala rumahan banget Dan hmm hari ini masak yang mana ya Ini ada ayam Ada ikan Kayaknya aku mau masak ikan patin aja deh Dan tadi aku mau tolong ke suami Buat beliin aku bayam ke pasar Cuman sayang banget bayam itu Keliatannya udah tua-tua banget guys Tapi yaudah gak apa-apa Aku ambil bagian pucuk-pucuknya aja Ini sayang banget banyak yang kebuang Karena bayam itu tua Oh iya ini aku lanjut buat Bikin bumbu ikan patin Karena patinnya tuh pengen aku panggang Ikan patin tuh diapain aja enak banget Mau digoreng Mau di bumbu kuning Terus dipanggang juga Aduh bantul Bumbunya aku bagi dua ya Sebagiannya aku buat marinasi Nah sebagiannya itu dibuat olesan Karena aku mager manggangnya di arang ya Jadi aku pake oven aja Karena ini lebih simple guys Seperti biasa oven aku tuh Raffel Yang kapasitas 32 liter Ini tuh lawat Satur suhu Ada timer Bisa api atas bawah Gue mantep banget nih oven 10 atau 15 menit setelah dipanggang Ini aku oles-olesin lagi bumbunya Biar dia tuh meresap Habis itu dipanggang lagi Ini aku sambil numis bayam ya Pake bong merah, bong putih Udah kering Pake cabai Biar pedas Masukin bayamnya Kasih air sedikit aja Habis itu tinggal tambahin garam Penyedap Sesuai selera kalian Udah deh ini mateng Gak usah masaknya lama-lama Takutnya ntar layu Pas banget Ikan patin panggang aku juga udah mateng Dan lanjut aku mau buat sambel Ini sempet dilema ya Mau buat sambel apa nih enaknya Dan akhirnya aku buat sambel mentah aja Ini kita ulek-ulek Udah tinggal kasih jeruk Ini sambelnya juga cocok loh Buat ayam goreng Ayam panggang Dan ini dia Sudah selesai aku masak Sekarang aku mau makan dulu guys Jadi aku tuh biasanya Habis masak tuh langsung makan Karena aku suka Kalau lauknya tuh masih hangat Pokoknya bayam tumis Ini gak kalah enaknya sama kangkung Apalagi ikan patinnya ini Salah mencoba dan semoga berhasil